Halo berjumpa kembali dalam channel kulit pades kali ini saya akan berbagi dari salah satu fitur Google yaitu Google slide tidak dapat kita pungkiri lagi untuk saat ini salah satu fitur Google yang ada pada saat ini adalah salah satunya adalah Google slide banyak dimanfaatkan orang-orang terlebih di dunia pendidikan untuk membantu proses bagaimana cara memudahkan para guru para siswa dalam belajar nah kali ini saya akan membagikan cara bagaimana caranya menambahkan slide baru mengubah background sesuai keinginan atau memanfaatkan template background yang sudah tersedia di fitur Google slide ini untuk mulai bekerja kita dapat memulainya dengan membuka dari slide-nya sendiri atau Google slide atau dapat membukanya melalui drive yang tersedia Hai ya seperti ini Hai saya kembali dulu nah kali ini saya akan membagikan cara mengerjakan tugas seperti yang yang sudah saya katakan tadi membuat tugas menambahkan slide baru mengubah background serta mengganti background dalam tampilan Google slide sesuai dengan keinginan kita atau memanfaatkan fitur yang ada pada Google slide itu sendiri kali ini saya akan mengerjakan menggunakan handphone Android cara pertama kita memulai langsung dari tampilan Google slide yang sudah kita install di handphone kita saya buka ya dan tampilannya seperti ini untuk memulai pekerjaan baru kita lihat di pojok kanan bawah ada tanda plus kita klik disitu ada pilihan pilih template atau pilih presentasi baru jika pilih template artinya kita mengikuti format format yang sudah disediakan melalui tampilan Google slide jika kita memilih presentasi presentasi baru artinya tampilan slide itu benar-benar kosong sekarang saya akan memilih presentasi baru Hai ya tampilannya seperti ini Hai ini tadi saya membukanya langsung dari fitur Google slide yang sudah ada ini saya kembalikan terlebih dahulu ya saya kembali ke awal nah sekarang saya akan membuka melalui Google Drive ya ini tampilan Google Drive saya saya klik ya sekarang lihat lagi di pojok kanan bawah ada tanda plus kita klik nah disini ada tampilan pilihan ada menu folder menu upload menu pindai Google Dokumen Google Spreadsheet dan Google slide ini adalah menu 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 yang ada pada tampilan Google yang termasuk dalam Google slide Google Drive ini nah yang akan kita lakukan adalah bekerja menggunakan Google slide kita klik Google slide nya yang ada di pojok kanan dan tampilannya sama nah sekarang saya akan langsung bekerja pertama-tama kita isi judul terlebih dahulu misalnya saya ketik judul seperti ini ya ini adalah judul saya kemudian dari tampilan slide ini saya akan membuat atau mengubah tampilan background nya berarti kita pergi ke sudut kanan atas disitu ada tiga titik silahkan di klik dan menu pilihan muncul disitu ada menu tulisannya ubah tema ya ini ubah tema kita klik nah disini tampilan background atau tema yang disediakan oleh Google slide seperti ini tinggal kita pilih anggap saja saya memilih yang ini ya tampilannya jadi seperti ini nah berikutnya kita akan menambah slide baru kita akan menambah slide baru lihat di pojok kanan bawah ya disini ada tanda plus silahkan di klik nah disitu ada pilihan untuk slide baru kita mau menggunakan template seperti apa nah gitu saya menggunakan template nya yang ini jadi saya klik nah jadi tampilannya seperti ini lalu isi dengan kalimat baru ya double tab ya double tab saya tuliskan contoh kali kata disini tetap sama double tab juga untuk memulai sebuah kalimat atau paragraf oke nah ini sudah selesai kemudian klik tanda centang di sudut kiri atas ya disini sudah jadi dua slide apabila kita ingin menambahkan slide baru tetap sama pilihannya ada tanda plus di sudut kanan bawah silahkan di klik saja nah begitu nah jadi sementara ini dulu untuk berbagi berkaitan dengan google slide ini sampai jumpa di sharing berikutnya selamat menikmati selamat menikmati